Intro Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Halo Sanjay, hari ini aku datang seorang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Aku kenal dia sekitar tahun 2003-2004. Dia seorang aktor yang luar biasa. Siapa lagi? Kalo mau tau, kalo bukan, dia the only one. Fahri Alta. Hai, apa kabar? The new normal. Kita kayak gini new normal ya. Oke, gue mau nanya dong. Apa nih pertanyaannya? Tadi sibuk apa sekarang? Kau sibuk? Ya kemarin kita karena situasi kayak gini. Jadi basically semua orang gak terlalu sibuk ya. Lebih sibuk di kepala kita semua. Stres banget ya. Cuman kalo misalnya sekarang kesibukan nanti ya. Kalian ngantor. Ada kerjaan, film sih. Masih menunggu nih. Oke, aku kenal kamu kan udah lama banget sih. Banget. Kamu tau kan susahnya aku mengajak Fahri untuk bisa ada di dunia entertainment. Emang susah? Banget. Ketemu di salah satu mall di Jakarta. Aku lagi jalan sama salah satu tim aku kebetulan gitu kan. Pas aku lagi dengan eskalator. Gak tau sih. Fokusnya kemana, feelingnya kemana. SAK aku lihat lagi makan lah kamu di bawah di restoran. Gue bilang gila. Keingetan kamu masih inget banget. Itu gak pernah bisa lupa. Nel sama warna laut gitu. Nel turun lagi. Itu siapa kita kejar. Yang mana itu di bawah. Kita langsung buru-buru turun kan. Buru-buru turun langsung nemuin dia. Jadi lagi makan dengan satu full table. I know sih aku mengganggu banget. Lagi makan bareng-bareng. Aku dateng. Aku mau langsung ajak ngomong. Jujur sih. Sombong banget. Asli sombong banget. Sombong amat. That part gue gak inget sih. Karena kamu lagi bener-bener makan. Ya emang aku ganggu. Aku cuma bilang hello. Aku cuma ngeliat gini doang. Terus aku dari MD Entertainment. Itu waktu masih ada MD Entertainment kan. MD Entertainment gini-gini. Cuma ngeliat ya. Mau ngajakin ketemu untuk main sinetron. Itu kan. Aku gak ingin. Woy sebentar. Gue gak mungkin sesadis itu sama orang. Lumayan. Serius. Emang kamu lagi makan. Terus kamu ngomong. Terus aku kasih kartu nama kan. Boleh minta nomer telepon gak. Terus dia cuma ngeliat. Karena kartu nama aku jelas. Bukan orang abal-abal. Kamu kasih nomer telepon. Udah aku jalan. Gue gak tau. Gue harus dapet dia gimana pun caranya. Emang gue sesombong itu pada saat itu. Enggak. Gue inget. Gue lagi makan sama sahabat gue juga. Ruben. Emang bener. Soalnya disitu emang mejanya panjang. Wah ingetannya lu sih gokeh sih. Panjang. Jadi aku juga ngerti posisi aku sebenernya mengganggu. Mejanya panjang gitu-gitu. Soalnya gue bener. Lo dateng sama orang lain dari depan. Berdua. Ya apa nih Ben. Ya apa nih. Terus lu ngawarin gue enok. Cuman gue gak inget that part. I'm not interested. Itu gue gak inget. Agak seperti itu sih. Oh oke. Sorry. Gak apa-apa. Sangat baik. Tapi kan. You know me. Aku never give up. Oke. Dan segala cara. Akhirnya aku tawarin. Pertama maling pundang ya. Iya. Kamu kan juga baca. Ya mungkin. Siapa bilang gue baca. Gak baca juga sih. Tuh kan kesel gak sih. Dia gak baca lho. Aku bela-belain. Aku gak inget gimana aku masuk ke Yorma bro. Waktu itu lagi ulang tahun nih. Adik gue kayaknya. Tapi kan aku bisa dateng. Itu yang gue surprise. Aku juga lupa. Sebetulnya gimana. Bisa ada disitu. Disitu. Dulu tuh ada restoran. Belum disebutin gak sih. Loris. Oh iya. Loris ya bener-bener. Itu kamu. Kita lagi makan. Ulang tahun. Tiba-tiba. I don't know how you get it. Cuman tiba-tiba. Lo muncul. Tuk-tuk-tuk. Lah. Samping gue pas Ruben. Again. Karena sama gue dengan Ruben dari dulu. Gue mana gak inget loh itu. Iya. Saat lu dateng langsung ke nyokap. Lu langsung ke nyokap. Lu langsung ke nyokap. Tante ini ini. Lu tuh gak sih itu. Lu gak inget sama sekali. Gimana sampe akhirnya gue nerima ya. Ya. Basically itu Jack. Ya. Gimana. Something happen. Gitu. Maksudnya. In my life at that time. Something happen. Pada saat itu gue lagi kerja. Jujur. Boleh diceritain gak nih? Boleh. Pada saat itu gue lagi kerja. Di... Ada bidangnya finance. Segala macem. Gue dari kecil selalu. Emang pencipta film Jai. Gue pencipta film. Gue suka banget ya namanya film. Tapi gue gak pernah mikir. Gue jadi pemain film. Even though. Nyokap gue selalu bilang. Itu ada di darah kamu. Yes. Kamu gak bisa nipu. Itu ada di darah kamu. Gitu. Makanya nyokap pas lokasi gitu. Kamu ini dong. Itu kan ada di darah kamu. Gitu. Gitu. Boleh gak sih gue bilang. Kalo gue resignnya kenapa. Boleh. Karena gue pingin party. Gitu. 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 Udah mulai kacau kerjaannya. Pada saat itu. Gitu. 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 Gitu kan. Gitu. Udah aktor since born lalu. Gitu. Gitu. Sante. Ada boss gue nanya. Angga okay. Gitu. I am okay. Tapi gue tau. Tujuan gue mauני. Gitu. 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 itu belanjut terus, itu belanjut terus, and then finally i decide, nah gua resign dulu nih, gua resign, i talk to the boss, and then gua resign, kenapa kamu bagus disini, nah enggak, gua gak bilang mau party ya, that's so, aduh, akhirnya pada saat itu, kan itu it takes a while kan, dari kamu, dari kamu approach, sampe malam tuh 5-6 months kali ya, exactly, nah makanya, kan party nya juga gokil tuh, dari situ, ini jaman dulu ya, kalo bisa dibilang ini jaman dulu, jangan-jangan sekarang, iya, 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 udah, jadi tuh in between, pada saat gua gak mau, gua masih kerja, in between, i resign, i resign, gua party, cuma something happen, ya gitu, segala macem, ya udah, ini gua rada lucu sih, ini kalo gua buka boleh gak? boleh, bisa i want something to know yang aku gak tau, jujur, pada saat itu, gua mau terjun ke sinetron, ke dunia entertainment, gua tuh berhenti, jadi gua sholat, wow, bener, ini beneran, jadi gua sholat, jadi gua sholat, gitu-gitu, ini mesti gua ambil gak ya, ini mesti gua ambil gak ya, karena jujur sih, aku sampe deketin nama kamu tuh luar biasa lho, iya, aku telfon-telfon terus, kemudian aku sampe kirim ke dia kan, namanya kacah, emang matahal aku yang, ini bagus, susah dia, iya, ini bagus, makanya aku mau banget pelari, iya, dan satu lagi ya, gua gak pernah casting dia, gua tuh gak tau mending dia kayak apa sebetulnya, itu, itu dia, akhirnya gua sholat, yaudah, mungkin, ini the way, besides all the support, gitu, from my best friends, gitu, bilang, ih, gua juga mau ambil ini, ih, gua juga mau ambil ini, yaudah, ambil aja, dulu disitu gua mesti deketkan, karena kan gua gak tau gimana caranya, yaudah, akhirnya gua pede, akhirnya kita ketemu, and then, you tell the story. iya, pas ketemu, kan aku langsung ketemuin di bawah mana, setelah kita ketemu kan, gitu kan, gua ke atas, gua belapain, gua kan my candidate for Malin Kunda at that time, Malin gitu kan, dia cuma ngomongin aku, lock, gua kan kita belum pernah casting, saya gak tau di kamera dia seperti apa, how he acts, saya gak tau, no, lock, abis itu gua yang deketkan sih, jujur, gua bilang, gila, gua belum pernah casting dia, gua gak tau dia bisa acting apa engga, suddenly main talent, Malin Kunda, which is so phenomenal, kan, gitu, setelah dia bilang sama dia yang mau bilang, ih, casting ya, deketkan juga ya, karena ngomongin dia aja, udah bagus, itu mau, gitu kan, semua tim, termasuklah sutradara, perfect, 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 tuh, sekarang PR berat gue nih, perfect, tapi dia gak tau actingnya bisa apa, gue bikin tau, siapa yang bilang perfect? Amanus langsung dari awal, ini langsung, perfect for Malin, kayaknya ini tuh proses Malin cepet banget, kan dapet aliannya nanti, baru gitu, waktu itu kan baru, waktunya kan baru, gandisah dia tuh femina ya, wajah femina tapi udah lama gak syuting, gak pernah syuting mungkin, terus email juga gak jelas, baru juga, jadi apa, semuanya baru-baru-baru, satu packaging, baru semua tapi fresh gitu kan, pas syuting episode 1, itu kita preview sama-sama, semua langsung yang gila sih, kali mainnya, gila, semua, semua, dan kebetulan kamu dapet tokoh ibu, yang banget mainnya di sirat pasari, kan secara kaliber acting, mengembangin kamu tuh bagus banget gitu kan, jadi emang, jeng, satu packaging bagus gitu kan, jadi emang, sulit banget buat aku untuk mengonfin seorang Fahri Alphard, untuk bisa ada di dunia yang terkelin, tapi punya kekuasan buat aku yang luar biasa, gila, 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 ini antor banget nih, ini bener-bener yang gue kasih gue liat tuh, wah, gue feeling gue gak salah sih, kalau itu mungkin gue gula-gula, gue gak enak, thank you so much, gue gak salah aja Rian 6 bulan, dengan segala macam kesulitan, tapi akhirnya kita menjadi salah satu teman terdekat ya, dengan Ornella juga, kita menjadi satu tim yang wah solid banget sih, that time, that time is the best place, the best time, and the achievement that Malin had itu, oh iya sih, keren banget, itu baru kamu mulai film kan kalah, the first movie was kalah ya? Alexandria, oh iya soalnya Alexandria, itu kalau aku boleh cerita, Alexandria tuh Malin masih, pada saat itu, itu kalah, nah oke, satu kali yang gue mau nanya, kalau gue gak maksa nih, gue gak ketemu lu, gue gak maksa lu, ada di dunia entertain, what will you do? that are the best, so thank you so much, gue makasih banyak sama lu, yang sayang jujur lu buat aku? gue gak tau, maksudnya kalau misalnya apa yang bakal gue lakuin, ya pasti ada aja yang gue lakuin, tapi mungkin, apa ya? ya nama gue di industri film ini, dan gue juga, gue bakal jadi pihak yang bakalnya sewa banget gitu, karena fashion gue disitu, sama di aslas launchingnya kalau gak aku mungkin, ya nama tau, ya kan? karena sekarang aku mencari bakat kan banyak banget gitu kan, tapi itu emang surprise banget sih, kita bisa ketemu di mall, unplanned banget banget, sekarang gue lagi naik eskalator, gue bisa, langsung ngeliat, itu sih, itu bless banget sih aku, nah sekarang lanjut, aku mau ngajak, kita bermain truth or dare? lu di prefer truth apa dare sih Jai? harusnya sih gak dua-dua aja kan, tapi oke lah, kita coba gimana kita bermainnya, oke, oke, pertanyaannya adalah, hal-hal spontan yang pernah gue lakuin? banyak sih, kalau yang gue lakuin, spontan, karena gue orangnya juga spontan, apapun itu gue orangnya spontan, jadi kalau misalnya, hal yang paling, oke, tapi berhubungan sama, my wife gak apa-apa? yes, sure, jadi waktu pertama, gak apa-apa gue ceritanya, karena gue marah kayak, nah marah sih harusnya, hahaha, pertama kali gue ngedate, sama Renata, gue makan di satu restoran Japan gitu, emang gak ada kayak, entar, nah udah, gue makan, makan, jika lagi begini, kok gue orangnya spontanis banget, ini gak akan menak ke dia, kalau misalnya kita cuma makan apa-apa, akhirnya gue izin gue ke kamar mandi, gue izin gue ke kamar mandi, which is padahal gue muset, itu sebenernya di GI, jadi ada satu restoran Jepang, terus gue gak keliatan kalau ke kamar mandi, padahal gue ke bawah, gue nyari security, gue ke pos atamnya, pas security-security yang lagi padat, gue ambil borgo, jadi borgo di ruangannya mereka, gue tuh spontan, gue gak tau mau ngapain, gue ambil borgo, mereka gak tau, ini beneran Jai, ini beneran, gue gak pernah cerita ke siapapun, gue bakal reveal disini, jadi gue ambil borgo, jadi mereka kayak taro-taro gitu, gue juga dapet inspirasinya spontan gitu, gue ambil borgo-nya, sampe sekarang masih ada dokumentasinya, gue udah di dalem, gue berdokumentasi, gue naik lagi, gue taro borgo gue kan, borgo dari security-security itu, di kantong, yaudah, kan kita makan, kalau makasih itu gak asal, gitu, gue ceklekin gue, gue ceklekin dia, yaudah, jadi sama-sama di borgo, tapi dia senyum-senyum, itu maksudnya bagus, dia senyum-senyum, yaudah, masalahnya ternyata, itu kan mal kan, itu kan tutup, jam 10-an gitu, kan kita makan kan, ternyata itu satu, nungguin di depan, jadi, itu mas, ada yang nungguin di depan, enggak, 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 tapi tahan gue ke sana, karena i don't have the key, oh my god, you don't have the key, i don't have the key, iya, ternyata mereka tau, gue baru sadar, kalau ternyata mereka tau, ya begitu ke dalam, gue tadi nyolong aja udah, gue udah gak mikir, jadi pas keluar tuh, bang, bang, mulai kita minta balik, ya kayak gitu, ayo mereka bukain, ya kuncinya di mana, tapi begitu mereka mau kunci, eh jangan kunci dulu, gue ajak lari, ikut lari gitu, itu spontanitas, yang buat aku unik sih, sangat unik, jadi di borgo, you're mine, keren, 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 sekarang gantian jalan, kalau misalnya gue mau nanya, apa hal gila yang pernah terjadi, sama diri lo, i know banyak hal, cuman just one of them, aduh, apa ya, waktu itu pernah sih ada event, biasalah party, jaman dulu kita kan party nya gila kan, sekarang udah engga ya, sekarang udah cukup, terus biasa party party rame rame rame, minum tuh, minum sih only alcohol, tapi emang, karena lagi fun, happy, gak kontrol minumnya, gandung, gandung, nah gak apa-apa dong, dan aku harus nyetir, selalu kalau pulang ke rumah, pasti mau beli sendiri kan, gak pernah ada yang setirin, terus aku turun ke bawah, pokoknya mau nyetir mobil sendiri, jalan aja gak bisa, terus temen-temen yang gak bisa, gak bisa pulang, yang paling malu sebetulnya, semua mungkin kepo kan, kalau jaman dulu kan, kalau misalnya ada yang bilang, liat dulu, liat dulu, gak boleh pulang, tapi ini bagian yang gak nyetirnya, oke oke oke, gue yang maful, terus tetap gue ke bawah mobil, bisa, gue bisa nyetir, masih bergabung di mobil, padahal turun ke pamanus, keman juga ada yang, gak ada, lu gak bisa nyetir, gue bilang, bisa, tenang, bisa, sampai depan mobil, gue udah masukin supir, tidur, aku tidur di mobil, supir yang nyetir, jadi lebih stupir lagi, gue sampe rumah, gue kan tidur ya, supir yang bangunin aku, terus nanya kunci mobil, gue juga gak inget sih, gimana dia bisa, buka pintu rumah gitu kan, dia yang buka pintu rumah gitu kan, pak bisa masuk gak pak? bisa, tapi depan rumah mau jatuh lagi gitu kan, dipergabungin lagi sama dia, naik sampe ke kamar, gitu di kamar, gue gak inget semuanya, tapi tempat gak enaknya, karena pamanus yang ngurusin, itu malu banget sumpah, biasanya gue sampe yang palsu, siapa malu, gue malu banget, tapi itu gue sober, tapi itu gue sober, gue ngurusin anak-anak aja, lebih memilih mana, di antara lingkungan orang-orang yang menjebalkan, atau, mendingan sendiri aja nih, for the rest of our life, that's so easy, kira-kira jawabanku bakal enak, sama sih kayak jawaban kita kayaknya, ya sendiri aja kan, for the rest of our life, oh bener, for the rest of our life, itu yang gue miss, mendingan kita surrounded by annoying people, atau, kita sendiri, selama hidup kita sampe akhir ya, susah sih cowoknya gitu, by annoying people, kalau bisa gak, ada saat gue surrounded by annoying people, gue bikin annoying mereka sampe akhirnya mereka, jadi baik, kayaknya bisa begitu, sampai jadi baik gitu, akhirnya gue bilang, eh lo sini, lebih enak, party bareng, kita kasih semua tataran, habisnya lo sendiri kayak orang gila, kita kayak orang tua, terakhir, pertanyaan buat aku, kalau udah baca, pertanyaan buat lo curang, what is the worst job, you've ever had, kayak pekerjaan lo yang paling buruk, aku pernah bekerja di suatu, tempat, bukan buruk mungkin, gak sesuai dengan, what I wanted, aku jadi asuransi, tapi aku bertahan 5 tahun, yang disitu, benar-benar yang pekerjaan, belakang meja, paper work, dan, setiap, mengerjain konsumen kok, this is not me, tapi aku bisa bertahan 5 tahun, di situ, tapi abis itu, kita titaharin puter tim, dengan segala hal yang berbeda, kan, bisa gak, bisa gak, ya ya tapi ya, thanks guys, akhirnya gue bisa ya itu kurang lebih sama yang tadi gue awal kalo kita refresh sedikit yang gue akhirnya mau lebih pingin party this is not me, this is not me walaupun bukan masalah, this is not me gue mau party, gue mau party thank you, thank you banget untuk hari ini kita mengingat 16 tahun memori sebanyak itu story ternyata time flies ya time flies tapi aku appreciate banget appreciate banget untuk hari ini dan you are amazing person keep it up in that way selalu orang yang paling aku kenal dan sangat luar biasa it's been a pleasure for me too kita harus collab lagi dengan sesuatu yang baru ya collab, pasti gue nunggu-nunggu loh pasti, harus gue mikirin di kita konsep apa lagi thank you so much semuanya udah nonton kita dan tentunya the one and only the one and only too orang yang paling aku banggain banget dari dulu karena great actor, great person great in everything thank you so much, thank you thank you Jay, see you, bye bye